Wajah terus min 1 banyama Banyak masyarakat Mekah yang memeluk ajaran Islam Ini tentunya kaum kafir Quresh semakin tidak senang dengan kaum muslimin Mereka berusaha terus menerus untuk menghentikan perkembangan ajaran Islam di kota Mekah Mereka berusaha terus menerus untuk menghentikan perkembangan ajaran Islam dengan berbagai cara Pada video kali ini bersama Pak Luqman kita akan membahas bersama tentang Bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah Anak-anak bagaimana ya masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Ada yang sudah tahu? Ada dua cara Nabi Muhammad SAW pada masa awal berdakwah Yang pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi Dan yang kedua berdakwah secara terang-terangan Baik Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu Bagaimana dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah SWT Untuk berdakwah di kota Mekah Yaitu setelah menerima atau setelah turun wahyu yang kedua Yaitu Al-Quran Surat Al-Mutasir ayat 1 sampai 7 Nabi Muhammad SAW berdakwah hanya terbatas kepada keluarga Para sahabat terdekat Dan ini dilakukan dengan secara diam-diam Di rumah sahabat Arkom bin Abil Arkom Selanjutnya siapa saja ya Orang-orang yang pertama masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi Ya mereka jumlahnya ada 12 orang Ada yang sudah tahu anak-anak? Ya betul sekali Di antaranya Yang pertama ada Siti Khotija Siti Khotija ini adalah istri Nabi Ya betul Yang kedua Ada sahabat Ali bin Abi Tolib Siapa itu sahabat Ali bin Abi Tolib? Ya betul sekali Sepuku Nabi Muhammad Kemudian ada sahabat Abu Bakar Kemudian ada sahabat Usman Kemudian ada sahabat Arkom bin Abil Arkom Siapa ini sahabat Arkom bin Abil Arkom? Ya sahabat Arkom bin Abil Arkom adalah Sahabat yang rumahnya Sebagai tempat dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi Kemudian siapa lagi? Iya Ada Umu Aiman Kemudian ada Zaid bin Harissa Ya 12 orang ini Mendapatkan pengajaran agama Islam langsung Dari Nabi Muhammad SAW 12 orang ini Juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam Orang-orang ini dikenal sebagai golongan Apa ya anak-anak tuh? Ada yang tahu? Ya betul Golongan Asa Bekunal Awalun Artinya apa Asa Bekunal Awalun? Ya Artinya adalah Orang-orang yang pertama masuk Islam Kali lagi Pak Gaur ingatkan ada berapa Jumlah orang yang masuk Islam Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi Ya ada 12 orang yang dikenal dengan golongan Asa Bekunal Awalun Baik anak-anakku Untuk selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan cara yang kedua Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah Yang kedua cara yang dilakukan yaitu dakwah secara terang-terangan Ya setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan Ini ada dalam firman Allah yaitu Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94 Bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Bunyinya adalah Yang artinya Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan Intinya disitu bahwa Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara langsung Wa'a'rid manil musyrikin dan berpalinglah dari orang-orang musyrik Ada 3 alasan kenapa kaum kafir Qures menolak ajakan Nabi Muhammad SAW Yang pertama Persaingan merebut kekuasaan Yang kedua Hilangnya kasta Dan yang ketiga Hilangnya perdagangan patung Coba diulangi lagi anak-anak 3 alasan kenapa kaum kafir Qures menolak ajaran Nabi Muhammad SAW Yang pertama Persaingan merebut kekuasaan Yang kedua Hilangnya kasta Dan yang ketiga Hilangnya perdagangan patung Meskipun sejak Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan Itu banyak tantangan cobaan yang berat Tapi Nabi Muhammad tetap tabah dan tidak putus asa dalam menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah Ini adalah kunci sukses Nabi Muhammad dalam berdakwah Baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan Kuncinya apa anak-anak? Yang pertama tabah Yang kedua Tidak putus asa Anak-anak itu juga bisa meniru Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sifat baik ini Yang pertama ada tabah Tabah dalam menghadapi cobaan Dua tidak putus asa Anak-anak bisa mempraktekan tabah dalam belajar Tidak putus asa dalam belajar Ini adalah kunci sukses anak-anak dalam belajar Baik anak-anakku Tadi Pak Guru sudah menjelaskan Siapa saja orang-orang yang masuk Islam dalam dakwah Nabi Secara sembunyi-sembunyi Yang tadi jumlahnya ada berapa? Dua belas orang Ya disitu Dua belas orang itu terdiri dari beberapa kalangan Coba Pak Guru tanya Yang pertama Siti Khodija Itu dari kalangan apa? Atau siapanya Nabi? Ya betul Dari istri Nabi Siti Khodija itu adalah istri Nabi Coba Pak Guru tanya Ali bin Nabi Tolib Itu siapanya Nabi? Ya betul Itu sahabat Ali bin Adi Tolib Adalah sepupu Nabi Yang tinggal serumah dengan Nabi Coba Pak Guru tanya lagi Umu Aiman Siapa itu Umu Aiman? Dari kalangan siapa itu? Umu Aiman adalah Pengasuh Nabi Ya untuk selanjutnya Yang dua belas itu Silahkan kalian kerjakan Di modul mata pelajaran SKI Kelas 4 Di kegiatan 2 Dan kegiatan 3 Baik anak-anakku Jangan lupa dikerjakan Kemudian jawabannya Dikumpulkan Di foto Dikirim lewat Whatsappnya Pak Lukman Tahu nomernya Pak Lukman kan? Kalau belum tahu Nomernya ada di sini Ya Baik anak-anakku Gimana pembelajaran hari ini? Mudah kan? Sangat mudah Masa awal dakwah Nabi Muhammad Ada dua Dua cara Yang pertama secara semunyi-semunyi Dan yang kedua secara terang-terang Mari Baik anak-anakku Itulah yang dapat Pak Guru Sampaikan pada materi kali ini Mudah-mudahan Anak-anak bisa memahami materi yang Pak Guru sampaikan Kita akhiri Dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Sebelum Pak Guru Mengakhiri Pembelajaran hari ini Pak Guru ingin berpesan kepada anak-anak Yang pertama Jaga kesehatan Dengan cara Pola makan yang sehat Empat sehat Lima Sempurna Terus kemudian Olahraga yang teratur Kemudian Jaga jarak Jangan berkerumun Bila kalian bepergian Jangan lupa pakai masker Dan jangan lupa Tetap semangat Dalam belah Jari walaupun Dalam situasi Kondisi apapun Kalian harus Semangat Pak Guru juga Semangat Baik Terima kasih Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan Bila banyak kesalahan Pak Guru Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Guru akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.